Partai Hanura targetkan perolehan suara tiga besar pemilu legislatif 2014, dukungan 10 parpol non-peserta pemilu dan bergabungnya pengusaha Ritanu Sudibyo melengkapi amunisi Hanura untuk bersaing dengan partai politik peserta pemilu lainnya. Saksikan selengkapnya dalam perbincangan kami dengan ketemu Partai Hanura, Miranto. Assalamualaikum, selamat malam. Kembali, malam ini kami menghadirkan perbincangan spesial dengan ketua umum dan tokoh partai politik. Malam ini spesial dengan ketua umum Partai Hanura, Bapak Wiranto. Nanti kita akan menayangkan keseluruhan isi perbincangan saya dengan Pak Wiranto yang sudah direkam sebelumnya. Tapi sebelum itu saya akan memperkenalkan dulu tamu saya yang sudah hadir di Wisma Nusantara, ada Pak Erik Satyawardana. Selamat malam Pak Erik. Selamat malam. Nanti kita juga akan menunggu Mas Antayuda, kita akan berbicara mengenai peluang, hambatan, tantangan bagaimana Partai Hanura bisa meraih target mereka untuk masuk tiga besar partai politik 2014. Kita lihat dulu editorial malam ini. Kekuatan lain yang lebih dasyat, kekuatan itu adalah kekuatan hati, hati nurani saudara-saudara sekalian. Karir militernya bisa dibilang sangat cemerlang hingga dia bisa menjabat panglima TNI. Itulah puncak tertinggi yang bisa diraihnya di antara ketatnya persaingan orang-orang terbaik di tubuh angkatan bersenjata. Sesungguhnya setelah jabatan tertinggi di militer itu banyak orang menilai kehebatan sosok yang satu ini sudah berakhir. Fakta-fakta berbicara, dia tidak pernah memenangkan persaingan lagi ketika meninggalkan dunia kemiliteran untuk beralih ke dunia politik. Tahun 2004, Wiranto, yang maju sebagai calon presiden dari Partai Golkar, ternyata tidak cukup menjual dalam pemilihan presiden. Selanjutnya pada tahun 2009, Wiranto yang ketika itu berpasangan dengan calon presiden Yusuf Kala tidak bisa berbuat apa-apa. Di tengah masih populernya figur Susilo Bambang, Yudhoyono. Kini jelang pemilu tahun 2014, Wiranto bersama Partai Hanurai didirikannya kembali bertekad untuk meramaikan persaingan calon presiden mendatang. Kegigihannya sebagai militer sejati yang terus berjuang demi cita-cita memang patut dia cungi jempol. Apalagi, kini dia didukung dengan pendanaan partai yang cukup menjanjikan dan luar biasa. Masuknya pengusaha media terkemuka Hari Tanu Sudibyo menjadi kader Partai Hanura, seolah menjadi jaminan mutu kalau sosok Wiranto kembali layak untuk dijual. Dukungan media yang dimiliki Hari Tanu diakini akan membuat Partai Hanura semakin dikenal masyarakat. Sosoknya pun dipastikan akan ikut rangkat. Bukan hanya itu saja, keyakinan seorang Wiranto dan Hanuranya akan meraih sukses tahun depan nanti. Partai yang didirikannya itu sangat dibanggakan karena terbebas dari praktek-praktek korupsi yang kini semakin marah. Konon kebersihan Hanura dari aksi tipu-tipu yang merugikan negara itu sudah meraih banyak simpati dari masyarakat. Kalau memang begitu adanya, selamat berjuang jenderal. Baik, langsung saya mengundang temu saya yang sudah hadir juga, Mas Andayuda. Selamat malam. Yang akan menganalisa bagaimana peluang-peluang dari Partai Hanura untuk pemilu 2014. Tapi Mas, tadi saya sudah merekam perbincangan dengan Pak Wiranto selengkapnya. Kita simak dulu bersama apa isi perbincangan kami siang tadi. Partai Hanura menargetkan memperoleh, perolehan suara setidaknya masuk di dalam tiga partai teratas untuk pemilu 2014. Bagaimana pencapaian target ini? Bagaimana strateginya? Kita akan berbincang langsung dengan Ketua Umum Partai Hanura, Jenderal Purna Wirawan Wiranto. Selamat malam Pak Wiranto. Selamat malam Pak Wiranto. Selamat malam para pemirsa sekalian. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih Anda sudah menyediakan waktu bersama kami. Saat ini Anda dan keluarga tengah berduka turut berbelah. Sungkawan, kepolangan Putra Bungsu Anda. Iya, Putra ketiga. Baik. Bapak, ini waktunya masih cukup panjang. Banyak hal yang kemudian masih menjadi tanda tanya masyarakat. Mungkin yang pertanyaan mendasar dulu. Anda karirnya cukup cemerlang, Jenderal Bintang 4, kemudian posisi terakhir pangat. Apalagi yang ingin Anda raih untuk Partai Hanura, khususnya untuk pemilu 2014. Yang pasti apa yang saya lakukan sepanjang karir saya, itu bukan hanya untuk diri saya. Itu dalam konteks perjuangan, saya berbuat terbaik yang ditugaskan kepada saya. Nah, pada saat saya pensiun umur atau usia 52 tahun, saya merasa masih cukup kuat untuk meneruskan perjuangan itu. Dan perjuangan di militer sudah tuntas. Oleh karena itu, saya kemudian memutuskan untuk masuk ke dunia politik, melanjutkan perjuangan saya yang belum selesai tadi, dan menjadikan Partai Hanura-Niranya. Dengan demikian, maka pada saat saya menjadikan Partai Hanura, itu bukan karena latah, ikut-ikutan, apalagi karena sakit hati pada saat saya mengikut Konfensi Partai Golkar, gagal menjadi Presiden. Bukan karena itu. Tapi ada satu hasil diskusi yang cukup panjang dengan teman-teman saya, bahwa kita perlu untuk membangun satu partai yang memang berbeda dengan yang lain. Terutama pada saat politik di Indonesia, dikatakan politik yang kotor dan sebagainya, maka kita ingin membangun satu partai politik yang berbasiskan hati Nurani. Yang menurut Anda Hanura berbeda dengan partai lain? Beda, karena apa? Karena pertama kami partai organiknya, ke partai yang memang berbasiskan satu nilai-nilai kejuangan yang sangat tinggi, bukan partai mesin yang bermodalkan uang semata-mata, bukan. Yang kedua, kami ingin mendidik para pemimpin di Indonesia ke masa depan, lewat satu rekrutmen di partai politik yang mengedepankan kekuatan hati Nurani. Karena saya yakin bahwa setiap manusia apabila memberdayakan hati Nurani, maka dia akan berjalan kepada jalur kebenaran, jalur kemuliaan, dan jalur yang memang diridoi oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Dan biasanya dia tidak berbohong dan tidak bisa dibohong. Dan kendaraan Anda dalam partai Hanura. Berbicara mengenai masalah memimpin bangsa, Anda ada kesempatan waktu itu tahun 1998 untuk mengambil alih kepemimpinan, mengapa tidak Anda lakukan? Ini tentunya sudah berulang-ulang saya jelaskan ya, tapi perlu saya jelaskan di sini bahwa mengambil alih kepemimpinan itu harus kita ketahui tujuannya untuk apa. Menurut pendapat saya, seseorang memimpin bangsa itu bukan untuk keuntungan dan untuk manfaat bagi dirinya lagi, tetapi justru manfaat bagi yang dipimpin, yaitu rakyat. Kalau pemimpin di Indonesia berarti rakyat Indonesia. Nah, 1998 memang saya punya peluang untuk itu. Saya mendapatkan instruksi Presiden nomor 16 dari Presiden Soeharto, di mana isinya, intinya ada tiga hal yang ketiga-tiganya mengisyaratkan saya bisa mengambil alih kekuasaan saat itu, kemudian memimpin negeri Indonesia sambil menunggu satu pemilih dipercepat. Nah, itu hal yang lazim ya di negara berkembang, di Thailand terutama. Tapi tidak saya lakukan, mengapa? Karena dari pertimbangan rasional saya. Pertama, kalau saya mengambil alih, hanya sebut surat dari Presiden yang baru saja ya, dijatuhkan. Tentu, akan banyak pihak yang tadinya melawan Presiden ini akan melanjutkan perlawanan kepada saya, karena merasa bahwa saya kelanjutan dari pemerintahan yang harusnya dijatuhkan untuk membangun suatu kondisi yang lebih demokratis. Dan saya pasti, atau pemerintahan saya, dianggap tidak demokratis. Maka saya akan menghadapkan ABRI dengan rakyat, dan itu korban akan banyak sekali. Yang kedua, ekonomi kita waktu ini sangat terburuk, sangat buruk sekali. Dolar, kursinya 15 ribu rupiah, kemudian masalah pangan, masalah kondisi perdagangan kita juga sangat buruk, karena krisis moneter yang melanda Asia. Nah, tentunya kita butuh recovery. Recovery ekonomi secepatnya. Dan ini tidak bisa kita mandiri, kita butuh negara lain untuk membantu. Dan pasti pemerintahan rejim militer, dengan alasan apapun, tetap dianggap rejim militer dan akan mendapatkan sanksi imbar. Yang terakhir, yang ketiga. Yang ketiga, saya menanyakan kepada staff ya, di Mabes, ABRI, Merdeka Barat, Saudara-saudara sekalian kalau kita ambil alih, dan kemudian ada perlawanan mahasiswa, terutama di DPR, MPR, karena kita ingin melakukan normalisasi tata kelola pemerintahan, dan kita ingin mengeluarkan mahasiswa dari sana, kira-kira berapa korban? Staff menjawab bahwa dari hasil perkiraan korban, kira-kira 200 sampai 250 mahasiswa bisa mati. Lalu, waktu itu, kepala staff sosial politik, yang kemudian menjadi kepala staff teritorial, Lieutenant Jendral Susilo Bambang Yudhoyono, masih waktu itu sebagai staff saya, bertanya, kalau begitu apakah Parlima mengambil alih? Saya katakan tidak. Lagi kita hantarkan, besok pagi, secara konstitusional, Wakil Presiden mengambil alih Jabatan Presiden dan Presiden Suharto. Berarti tidak ada penyesalan karena Anda tidak mengambil kesempatan itu? Sama sekali, tidak ada. Dan saya bersyukur malahan bahwa saya bisa terhindar dari nafsu pribadi, yang hanya semata-mata ingin menjadi penguasa di negeri ini. Tapi sekarang Anda bernafsu untuk menjadi kembali pemimpin bangsa ini? Bukan bernafsu. Bukan bernafsu. Bukan bernafsu, ya. Bukan bernafsu, ya. Bukan bernafsu, ya.